hai oke guys balik lagi bersama saya Rifai Ucha di channel teknisi wifi ya Nah disini saya akan memasang sebuah script untuk memantau jaringan hotspot mikrotik disini saya memasang script yang dapat mendeteksi atau memberikan kita peringatan sebuah alarm ya ketika IP yang di tuju atau yang di ping itu terputus maka akan ada alarm bunyi beep beep Nah gitu ya jadi ini ini sebagai solusi sebab untuk kita jika ingin mengecek atau mengetes atau mengetahui ketika akses poin hilang ataupun akses poin jelek ataupun sambungannya putus-putus ya jadi bisa juga kan sekarang kan lagi marak banget ya kasus kriminalitas pencurian dan juga hal-hal lainnya ya Nah jadi dengan script ini ini moga-moga bisa mengetahui ya misalkan ketika akses poin kita hilang kita bisa tahu nih ternyata akses poin di sana yang hilang Nah kita bisa mudah mengetahui lokasinya dengan script ini karena alarmnya bunyi ya beep beep gitu Oke sebelum lanjut jangan lupa di like dulu ya di like dan juga subscribe channel teknisi wifi dan kalau misalkan kalian ada yang masih ragu-ragu juga bisa boleh set comment di bawah video ini bebas ya kita bisa tanya-jawab sharing sharing tentang akses internet ya internet teknisi wifi RT RW net ya oke kita lanjut lagi untuk scriptnya itu sederhana ya scriptnya itu cara kerjanya sederhana jadi namanya perangkat baik itu komputer HP akses poin ya atau router itu kan kita memiliki IP nah setiap IP itu bisa kita ping dengan menggunakan network di mikrotik ya di bagian tool lalu ini network disini kan network nah disini ini fungsi network ini sebenarnya hanya untuk mengecek ping ya ping atau mengontrol IP putus atau enggak tapi disini kita bisa memasukkan sebuah script di bagian untuk up down nah di bagian down ini kita bisa menambahkan sebuah alarm bunyi beep jadi ketika IP tersebut IP yang kita pantau tersebut mati terputus atau tidak bisa di akses bisa dihubungi oleh mikrotik tidak bisa diping oleh mikrotik maka akan memberikan bunyi beep 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 gitu kan jadi segeralah kita untuk mengecek mikrotik mikrotik kita router mana yang sudah terputus nah sebagai contoh disini contoh nih ya ini yang saya disable ini karena emang routernya saya cabut jadi routernya sudah tidak ada disini sebagai contoh ini di dalam rumah ibu saya oke sebagai contoh kita hidupkan maka akan bunyi seperti ini nih nah beep gitu kan beep nah jadi kita dengan elm sign kita mendengar suara mikrotik beep beep nah kita langsung buka komputer atau misalnya kalian yang lagi pakai komputer langsung buka mikrotik lalu Scroll mana aja sih yang lagi bunyi atau yang lagi down yang seperti ini tanda tanyaannya seperti ini jadi down seperti ini tidak bisa diakses maka kita tahu Wah ternyata akses point yang disini nih yang mati kita harus mengecek ke sana takutnya akses pointnya rusak ataupun akses pointnya dicuri orangnya lebih seperti itu jadi ada alarmnya cara masangnya sederhana aja sih guys jadi misalkan kita matikan lagi ya ini kan ini kan emang rupanya nggak ada nah untuk matikannya cuman kayak gitu aja jadi kita pengen matikan ya matikan aja gitu ketika alarm nyatakan kan misalkan kita kesana malam-malam misalkan jam 11 malam tujuh 10 malam kan kita ngecek out ternyata routernya ada nih aman buatnya itu bukan ternyata bukan maling paling hanya kabelnya digigit tikus atau apa gitu ya jadi kita tidak perlu memperbaikinya hari malam itu juga kita bisa tunggu besok untuk mematikan disable alarmnya kita bisa klik ini ya tanda X merah ini ini untuk mematikan dan untuk menghidupkan kembali ketika kita sudah perbaiki besok harinya kita bisa menghidupkan lagi dengan klik checklist warna biru ini ya Nah terus kalau misalkan ternyata kita cek nyata ya ada yang ngambil ya ya itu mah urusan kalian lah kalian apa kayak gimana gitu lebih seperti ya seperti itu ya jadi paham mbak ya script fungsi script ini untuk memasangnya gampang aja sih saya sudah scriptnya atau sudah siapkan eh link scriptnya atau kalian bisa dapatkan scriptnya di deskripsi video nanti saya sediakan link untuk menuju script di sini sebagai ini contohnya akan scriptnya akan seperti ini nanti akan ke arahkan ke sini ini sebenarnya postingan di YouTube sih ya jadi YouTube saya di postingan YouTube saya tambahkan scriptnya seperti ini lalu akan mendapatkan seperti ini kita lihat di read more nah disini ya ini ada catatan sedikit ganti IP script dengan IP perangkat yang dipantau dan juga jangan lupa untuk memberi comment pada network nah comment itu seperti ini nah ini namanya comment nih nah ini ya ini namanya comment jadi kita tahu router mana aja yang sedang mengalami down tapi tidak hanya seperti itu aja sih guys jadi kalau misalkan kita nggak buru-buru nih kita nggak buru-buru kan misalkan kita lagi ada di luar kita nggak tahu routernya ada yang bunyi ada masalah terus misalkan karena sering banget nih ada ketika bunyi namanya jaringan down kan jaringan jelek jaringan jelek itu kadang connect kadang nggak gitu ya kita kan nggak tahu nggak mungkin buru-buru kita pantau setiap hari juga di jam di depan laptop ya kita hanya perlu mengecek di bagian system script nah disini akan ketahuan router mana aja sih yang hari ini bunyi gitu ya sistem script nah tadi ya di dalam rumahan me ini ah tanggal sekarang jam sekarang ini bunyi ya tadi kan kita sudah hidupkan kayak gitu ya jadi kita nggak perlu memantau di depan layar monitor setiap hari jadi kita bisa kan ada saudara kita atau teman kita tadi bilang tuh tadi ada bunyi alarm gitu ya oh ya udah tinggal kita cek lah tadi yang bunyi itu yang mana router mana gitu kan atau perangkat apa gitu laptop apa atau komputer apa gitu ya kalau nggak bisa seperti itu bisa kita di bagian system script ya seperti ini jadi kita bisa tahu jam jamnya tanggalnya dan juga nama ini ya ini komen nama ini ada di sini oke untuk masangnya saya di sini tinggal satu lagi yang belum saya pasang itu di dalam rumah saya ya itu IP nya IP nya ini nih nah ini dia tentara ini ya jadi 235 kita buat lagi ini untuk yang di dalam rumah saya itu itu IP nya 192.168.3.235 ya nah ini adalah interval interval ini berapa kali jeda waktu untuk mikrotik mikrotik mengecek IP yang kita ingin cek tadi ya misalkan kita ingin cek ini kan defaultnya setiap satu menit maka mikrotik akan coba ping setiap satu menit sekali pada IP yang kita tuju atau kita perangkat yang ingin kita pantau saya biasanya satu menit aja yang nggak perlu ini ya nggak perlu buru-buru amat kalian tapi kalau misalkan kalian pengennya pas nih langsung cepat langsung bunyi ketika dicabut atau down sedikit langsung dit-bip nah itu bisa di intervalnya di setting lebih kecil misalkan satu lima detik atau sepuluh detik ya disini satu menit ya kayak nggak papa satu menit aja ya karena nggak perlu buru-buru juga kita langsung buka gitu ya jadi ketika putus tunggu satu menit baru bunyi oke sekarang kita bagian up ini kosongkan nah di bagian down kita isi script yang sudah saya taruh di postingan YouTube saya nah jadi jangan lupa kalian untuk like subscribe juga comment channel teknisi wifi ini supaya ketika ada berita terbaru atau ada update terbaru kalian akan segera tahu ya bahkan lebih tahu duluan ketimbang tetangga kalian oke seperti itu ya oke disini kita copy aja scriptnya seperti ini dari bagian lokal seperti lokal IP sampai dengan tool network set ya klik kanan copy lalu pastikan seperti ini nah ini kan perintahnya jangan lupa ganti IP ya dengan IP perangkat yang ingin kita pantau nah jadi IP nya tadi yang ingin saya pantau adalah 235 ya ini seperti ini 192 183 235 ini adalah IP router yang ada di rumah saya jadi ini sesuaikan dengan IP yang kalian ingin pantau ya misalkan IP yang kalian kalau kalian pantau itu 1.20 atau 1.21 gitu ya nggak sesuaikan aja pahamlah pasti kalau kayak gini mah masalah IP karena bisa setting mikrotik atau bisa setting router pasti tahu IP itu berapa ya oke kalau misalkan kalian masih bingung juga sih bingung tentang setting ini kalian boleh inbox saya boleh komen di bawah video saya boleh di channel saya ingin disettingkan nggak ada masalah bisa atau bisa di WhatsApp saya boleh untuk yang penting ada selama ada kopi rokok bolehlah oke nah disini kan IP nya sama ya udah saya kita samakan ya ini IP router yang ingin saya pantau ini IP rumah saya ini juga IP yang di rumah saya ya jadi sesuaikan dua tiga lima oke lalu ini bawahnya biarkan saja kita apply seperti ini dan juga jangan lupa isi komen ya disini kan kita untuk memberi nama komen komen ini nama perangkat yang ingin kita pantau misalkan rumah saya rumah rumah saya ya ini kan routernya ada dalam rumah saya oke klik oke nah ini dia rumah saya statusnya up oke berarti masih terhubung masih baik-baik aja kalau misalkan ada router yang kadang suka bunyi suka enggak suka bunyi itu bisa kita cek disini kan ada diskrimnya ada ada juga saat cara yang lebih sederhana lagi misalkan kita baru pasang di rumah sia ya rumah sia ini kira-kira jaraknya jauh nih misalkan hanya 50 meter sampai 100 meter itu kalau misalkan menggunakan kabel kabelan kan bisa namanya jauh ya apalagi menggunakan point to point itu sangat jauh nah jadi kita bisa mengeceknya dengan cara seperti ini misalkan IP di rumah sia itu routernya 192 183 235 sama seperti saya tinggal klik kanan copy lalu tool ping kita disini paste kita cek disini kan 0ms ini berarti bagus banget kalau misalkan 20ms juga nggak ada masalah sih kan gitu tapi kalau misalkan kita coba gede kan ping size nya ya kita sampai 50 oke guys kita lanjut lagi tadi ada yang ingin beli wifi ya jadi kita akan lanjut lagi tadi sudah sampai mana tadi ya untuk mengecek udah kita kita ubah size nya sampai 50.000 ya di sini karena awalnya kan 50 pingnya 0ms bagus lalu kita coba 50.000 setar maka di sini tidak putus koneksi ini 11ms 12ms itu nggak ada masalah berarti bagus berarti untuk paket size 50.000 ini 50.000 ini dia nggak ada keterangan ukurannya ya size aja udah gitu aja di mikrotiknya oke jadi selama tidak ada terputus kecuali ada RTO misalkan ketika size nya 50 itu pingnya bagus 1ms 2ms nah set dan seterusnya 5ms terus kita coba size nya kita gedein nggak 50.000 ternyata putus koneksi nah berarti itu jaringannya bakalan jelek ya pasti lemut kalau seperti itu cara mengecek selain menunggu alarm berbunyi gitu ya oke stop seperti ini jadi caranya mengeceknya gampang ya menggunakan tool netwatch seperti ini scriptnya juga ada jadi ketika terputus maka akan langsung bunyi beep beep gitu ya oke ini kan kita tadi sudah pasang ya sudah kita pasang sekarang mau saya coba aja deh kan kalau misalkan lucu kalau misalkan saya hanya memberikan script tapi tidak mencoba ya ini kan ada dalam rumah saya jadi gampang aja sih tinggal kalau saya cabut aja routernya gitu nah sekarang kita coba saat ini intervalnya satu menit ya ini saya mencoba cabut routernya nanti akan down atau enggak gitu kan oke kita coba ini di dalam rumah saya oke tunggu ya bisa saya cabut hai 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 enak Oke sudah saya cabut cuma ini belum punya tadikan intervalnya satu menit Wifi saya juga mati ya karena ini dalam rumah saya saya pakai Wifi tersebut untuk akses internet saya ya yang saya cabut tadi Oke ini interval satu menit cukup lama juga ya kalau nggak bunyi-bunyi ini eh coba dan ini dulu ya Nah itu baru bunyi ya Nah itu nih baru bunyi baru tadi mau nyoba saya coba dikira ada yang salah dengan scriptnya ini baru bunyi cuman lagi ada suaranya agak berisik banget juga ada yang lagi perbaiki rumah ya enggak papa biarkan saja nah intinya kedengeran kan suara beep-beep gitu ya Nah itu sekarang saya coba lagi hidupkan cuman intervalnya satu menit oke sudah saya colok kembali powernya kita tinggal tunggu Router nya kembali on ya belum nyala ini oke alarmnya nah ini dia Wifi nya sudah ada dan alarmnya juga sudah mati ya Nah ini dia sekarang kan statusnya itu sudah aktif ya sudah on misalkan kita baru keluar rumah kita enggak tahu tadi router mana yang bunyi ya atau misalkan kata saudara kita tadi routernya ada yang bunyi atau alarmnya bunyi cuman kita disini cek kok masih up semua ini down ini ini emang router error nih enggak ada scriptnya ini belum saya isi ya terakhir Oke gimana tadi di rumah kita rumah saya rumah saya nah ini dia ya kan statusnya up semua tadi ya sudah kita cek statusnya up semua sekarang tinggal kita cek tadi router mana sih yang bunyi kita tinggal buka sistem script bagian sistem script nah ini dia cari yang tanggalnya terbaru ya jamnya terbaru nah ini kan dibawahnya itu 4946 berarti yang paling baru itu yang 53 ya kita buka nah ini dia tulisannya rumah saya V seperti itu aja ya scriptnya gampang banget untuk memantau jaringan scriptnya juga gampang di copy tinggal lihat di deskripsi video link scriptnya akan saya sediakan di online video ini atau deskripsi video ini kalau tinggal copy paste aja scriptnya seperti tadi gampang lalu edit lah IPnya aja udah IP sama komennya aja yang kita rubah gitu aja ya untuk mikrotiknya misalkan gagal nih bang misalkan gagal saya udah coba di mikrotik saya kok bunyi aja nggak mau up ya statusnya itu pertama-tama kita harus cek dulu di mikrotik nih misalkan kalian punya mikrotik mikrotik untuk voucheran untuk voucheran kan misalkan di udah di log sebagai IP voucheran itu kadang nggak bisa ping router ya itu bisa kita coba binding dulu IPnya di mikrotik kita IP routernya atau IP perangkat yang ingin di kita ping kita binding dulu misalkan IP laptop kan laptop pasti udah terhubung lah pasti bisa di ping lah nah terus kalau misalkan access point kan biasanya nggak diberi wifi yang nggak diberi internet biasanya dia nggak bisa di ping laut mikrotik Nah itu harus dibinding dulu kalau misalkan belum dibinding biasanya nggak bisa di ping ya lebih seperti itu kalau misalkan ada cara lagi ada cara lainnya misalkan kita nggak pengen ngebinding access point takutnya ada pelanggan yang bisa ngebobol atau misalkan apa lagi gitu karena akan berarti router tersebut akan jadi dapat internet ya bisa akses internet Nah kita takutnya seperti itu kita nggak pengen binding-binding router Nah kalian bisa menggunakan mikrotik lain mikrotik cadangan misalkan mikrotik intinya mikrotik yang ada buzzernya ya ya saya lupa ngasih tahu ini mikrotiknya harus yang ada buzzernya atau buzzernya ya yang ada alamnya cirinya itu ketika kita kita hidupkan kita colokkan router kita colokkan mikrotik kita hidupkan mikrotik itu akan bunyi bip bip nah itu berarti ada ada alarmnya ada buzzernya kalau misalkan di mikrotiknya kita colokin nggak ada alarmnya yaitu nggak bisa kita akhirnya disini sistemnya menggunakan alarm lalu untuk mikrotik yang saya gunakan sekarang ini kan bisa dilihat disini grove A52 HPN kalian bisa pakai grove lainnya intinya grove ini biasanya sering banget dijual murah di toko online dengan alasan rosak sinyal wifi ya sinyal antenanya patah dan sebagainya nah sini saya juga menggunakan grove yang sudah nggak ada casingnya bahkan saya beli di online ini murah banget 100 ribu 150 ribu lah ini nggak ada casingnya antenanya juga nggak ada penting di sini saya intinya mikrotik grove nya masih nyala masih normal gitu kita bisa beli grove seperti ini lalu kita jadikan sebagai alarm pasang di kamar kita atau pasang di tempat yang kita biasa sering nongkrong lah pernah lebih seperti itu ya jadi ketika ada alarm bip bip nah kita tahu gampang seperti itu oke karena telah penjelasannya terlalu panjang ini juga terlalu rumit mungkin takutnya ya jadi kita akhiri saja yang penting intinya ini solusi supaya kita dapat kita mengetahui atau mengontrol ya takutnya akses poin di sini rusak akses poin di situ rusak akses poinnya tiba-tiba hilang atau disini sebagainya kita bisa tahu dengan adanya alarm atau peringatan skrip seperti ini ya Oke saya akhiri saya Rifai Ujia terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe juga komen ditunggu video berikutnya